Ini sebenarnya saya gak mau blow up kejadian ini karena saya udah keburu ngelapor ke polisi. Karena kenapa saya lapor ke polisi? Karena barang yang hilang bukan hanya barang saya pribadi gitu. Jadi memang pelakunya adalah karyawan saya sendiri, ada dua orang. Memang ke masjid kita berempat, dia gak sholat. Tapi begitu takbir atur ikram, mereka pergi, keluar gitu, meninggalkan sholat gitu. Disitulah mereka melancarkan, tapi saya sama sekali gak curiga. Karena barang-barang yang sudah dikembalikan dan saya udah lapor juga ke mereka, saya pikir buat apa lagi diteruskan. Sebenarnya saya kasian gitu loh, mau memenjarkan orang tuh karena saya mengalami pahit di penjara tuh kayak apa, sengsarannya kayak apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah kronologi kejadian pencurian di rumahnya Bang Ipul yang terjadi pada hari Senin, tanggal 21. Sebenarnya kejadiannya hari Selasa, eh sorry hari Minggu. Jadi ketika itu, memang pelakunya adalah pekerja saya sendiri. Ini sebenarnya saya gak mau, gak mau blow up kejadian ini karena saya udah keburu ngelapor ke polisi. Karena kenapa saya lapor ke polisi? Karena barang yang hilang bukan hanya barang saya pribadi gitu. Jadi saya pikir kalau cuma barang pribadi saya, handphone tiga, gak ada masalah. Saya gak akan bikin laporan. Ini kebetulan yang hilang ada satu motor kakak saya gitu. Kakak saya kepengen dia juga di baratnya ingin ngasih pembelajaran lah kepada yang melakukan pencurian tersebut gitu. Jadi memang pelakunya adalah karyawan saya sendiri, ada dua orang gitu. Jadi saya melihat mereka ini sebenarnya karyawan yang baik gitu. Tapi saya gak tau kenapa dalam dua hari terakhir ini, ada kejadian-kejadian aneh. Pertama apa? Handphone saya yang iPhone 11 itu sempat ketinggalan di rumah. Dan begitu saya cari di kamar gak ada. Tentunya kondisi handphone itu udah nyelip. Nyelip di selipan-selipan pokoknya gak masuk akal. Jadi saya dikasih tau maka ada satu lagi. Dia bilang kayak mereka berdua ini tiba-tiba meninggalkan masjid. Pada saat saya takbila turikrom. Dia juga gak curiga juga kalau mereka tuh ternyata mau mencuri gitu. Mau mencuri barang-barang. Kebetulan memang di rumah ini kita ada berenam. Ada kakak saya sama ada putrinya gitu. Omat karyawan saya tiga gitu kan. Terus dia baru cerita. Ya tadi saya ngeliat mereka berdua ini gak sholat gitu. Jadi memang ke masjid kita berempat. Dia gak sholat. Tapi begitu takbila turikrom. Mereka pergi keluar gitu. Meninggalkan sholat gitu. Disitulah mereka melancarkan. Tapi saya sama sekali gak curiga gitu loh. Nah ternyata mereka bawa handphone tiga. Kebetulan dompet sama handphone saya satu lagi ada. Saya bawa ke masjid. Gitu kan. Sama handphone karyawan saya juga diambil satu. Terus begitu dicek ternyata motor kakak ada. Waduh. Tadinya saya gak mau ngelapor polisi gitu. Karena kebetulan ada motor kakak saya. Ya saya suruh ngelapor. Yaudah lah saya ngelapor lah. Saya lapor. Saya lapor ke Polsek Tanjung Duren. Eh sorry Duren Sawit. Diterimalah saya dengan Polsek Duren Sawit. Terima kasih banyak untuk Kapolsek dan jajarannya. Nah setelah para anggota saya disambut langsung. Mereka ke TKP kesini. Ya dan saya juga baru sadar. Ternyata kemarin itu platnya gak ada. Udah dibuang memang udah awalnya niat. Mereka tuh udah jahat. Udah memang mau ngambil gitu kan. Ngambil semua barang-barang saya sama kakak saya gitu. Jadi baru sadar juga ini ternyata kemarin motor di bawah gak ada platnya. Gitu. Jadi yaudah Alhamdulillah. Untungnya STNK ada di saya. Dia cuma bawa kunci doang. Karena si yang ngambil ini kan dia udah ikut saya udah sebulan. Jadi dia udah baca. Udah baca situasi rumah. Apa namanya. Kemanannya seperti apa di rumah saya gitu kan. Dan saya kalau sama karyawan itu. Ibaratnya. Kalau saya udah memperkerjakan orang. Saya udah percaya 100%. Jadi kamar saya gak pernah dikunci. Terus gak pernah ada rahasia-rahasia. Ya udah pokoknya udah percaya dah. Udah dianggap keluarga sendiri. Ternyata dimanfaatkan untuk hal-hal yang negatif. Seperti itu. Jadi. Inilah kronologi kejadian sebenarnya. Dan saya sudah melapor ke Pondok Gede. Nah karena barang-barang yang sudah dikembalikan. Dan saya udah lapor juga ke mereka. Saya pikir buat apa lagi diteruskan. Gitu kan. Karena toh mereka udah mengembalikan. Lagian saya juga mikir. Sebenarnya saya kasihan gitu loh. Mau memenjarakan orang tuh. Karena saya mengalami pahit. Di penjara tuh kayak apa. Sengsaranya kayak apa. Alhamdulillah saya masih punya hati nurani lah. Untuk tidak segampang itu memenjarakan orang. Tapi. Kalau apabila mereka ibaratnya. Ibaratnya mau bertobat. Udah gak mau. Dia mau ngembalikan. Kenapa enggak. Artinya udah lah udah selesai. Secara kekeluargaan gitu. Jadi. Ya ini juga pembelajaran buat saya. Oke guys. Ini video-video ini. Ini foto-nya lihat. Nomornya dibuang tuh. Lihat nih sini. Lepat. Tuh nomornya dibuang. Tapi kemarin diambil dari. Dari Cenggareng ke Jakarta. Kakak pakai telepon sama tuh. Dibuang. Tapi Alhamdulillah sudah kemarin. Oke. Jadi sudah handphone-handponnya. Alhamdulillah ini handphone-handponnya guys. Ini. Sudah kembali. Coba di close up. Handphone-handponnya. Oke. Udah itu aja. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. 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 Sub indo by broth3rmax. Sub indo by broth3rmax. Terima kasih.